Halo Tribuners, hari ini Tribun Lampung Wiki bakalan ngajakin kalian semua untuk ngobrol-ngobrol dan juga wancara langsung dengan musisi Lampung yaitu Kak Redi Kak, oke dengan Kak Rey Oke, selamat siang Kak Rey Selamat siang, tabipun Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Nah, karya kita langsung mulai aja gitu kali ya Karya sekarang kesibukannya apa, Kak? Saya sekarang studi S2, jurusan linguistik di Universitas Indonesia Kesibukannya sehari-hari belajar, buat penelitian, diskusi, dan juga sedikit-sedikit tetap main musik Sekarang udah semester berapa, Kak? Sekarang ini masuk semester 2, dan mulai banyak sibuk dengan penelitian yang lebih berat, sifatnya multidisipiner sih Oke Jadi agak sedikit, banyak tekanan sebetulnya semester ini, tapi insya Allah tetap bisa kita lewati dengan santai, karena musik terus menemani Oke, siap Nah, terus Kak Rey juga kan dikenal orang sebagai pemusik Lampung gitu Nah, itu spesifikasinya tuh apa, Kak? Saya pemain gitar klasik Lampung dan juga gambus Lampung, sebetulnya Walaupun beberapa zanggere lain saya juga main, tapi karena yang sekarang kebutuhannya adalah musik khas daerah yang harus sudah disetarikan Oke Di samping itu saya suka juga, senang juga, tertarik, maka saya sekarang banyak main di gitar klasik Lampung dan gambus Tunggal Lampung sih Begitu sih mungkin Oke, terus Kakak bisa ceritain nggak sih, Kak, kenapa awalnya kok bisa terjun ke dua jenis alat musik itu? Oke, awalnya saya seperti anak-anak remaja umumnya suka nge-band-nge-band lagu rock, lagu pop Oke Kemudian saya juga main di masjid, main marawis, hard rock, posidah semua Dan disitu kan ada gambus tuh Karena disini saya dulu punya gambus tapi nggak ada orang Arab yang bisa ngajarin Akhirnya saya belajarin sama orang Lampung, akhirnya gambusnya gambus Arab tapi mainnya jadi main Lampung Lagu Lampung, oke Dari situ saya mulai tertarik dan juga respon dari teman-teman juga bagus Dan saya rasa itu sangat diperlukan sekali Akhirnya saya coba mendalami gambus Tunggal Lampung dan juga akhirnya saya Melebarkan sayap sampai ke gitar klasik Lampung Habis itulah baru saya mulai merasakan yang sebenarnya jati diri saya itu ada di musik itu Karena saya asli orang Lampung, ketika saya mulai memainkan lagu-lagu Lampung asli original Maksudnya original itu sangat klasik sekali Barulah mulai saya merasakan kayaknya dunia gue disini nih Nah itulah ceritanya akhirnya Saya mulai memfokuskan sedikit pikiran saya kepada musik tradisional daerah Khususnya di gitar dan gambus Gitar sama gambus gitu ya Kak Nah terus bedanya itu apa sih Kak antara gitar klasik Lampung sama gitar yang biasa? Perbedaannya ada dalam cara memainkannya ya Sama-sama di petik sebetulnya Hanya kita punya tuning yang berbeda Jadi ada tuning masing-masing Tuning itu apa? Tuning itu setelan gitu Jadi bukan setelan standar Kalau standar kan E, B, G, D, A, E gitu kan Tapi ini kita punya beberapa Steinman yang beda Orang Lampung nyebutnya Steinman ya Beberapa tuning yang berbeda kalau bahasa musiknya Yang itu khusus hanya dimiliki mungkin hanya orang Lampung sendiri Sehingga walaupun gitaris terkenal sekelas Slash mungkin Jimi Hendrix belum tentu bisa memainkan gitar klasik Lampung Karena tuningnya beda tuh Yang bisa main gitar biasa belum tentu bisa main gitar klasik Dan yang bisa gitar klasik Lampung belum tentu juga bisa main gitar biasa ya Karena banyak juga di tiuk-tiuk sana Nenek saya misalnya itu nggak bisa main gitar biasa Dia hanya bisa petikan Lampung Dan itu semuanya adalah kekayaan kita semua Oke Nah terus itu kan lagu-lagu Lampung gitu Kak Itu semuanya Kak Reciptakan sendiri atau membawakan dari lagu orang lain? Untuk lagu saya, saya tuh kurang suka minjem punya orang Saya nggak suka minjem Jadi karena minjem itu harus ditulangin Stimulanginnya gimana tuh Akhirnya saya Coba buat syair sendiri dan kita nyanyikan Sesuai dengan inspirasi Sesuai dengan feeling kita Pemikiran, perasaan, pengalaman pribadi Yang saya coba tuangkan dalam syair yang dinyanyikan dengan Lantunan gitar klasik Lampung Ataupun gabus Lampung Itu biasanya tentang apa Kak yang kakak ceritakan di lagu? Saya banyak mengangkat tema-tema agama Tema kritik sosial Tema budaya Seperti itu kan Karena memang pengalaman saya di sana Saya dibesarkan dalam lingkungan yang kurang lebih Islamis gitu kan Kemudian saya juga banyak berkesimpung dalam organisasi sosial Sehingga kritik sosial saya mulai tumbuh Dan juga saya banyak berpikir tentang bagaimana kita itu lebih baik Seperti apa harusnya Dan itu saya coba sampaikan dalam lagu-lagu saya Itu semua hanya sedikit dari pemikiran, perasaan, pengalaman Yang kakak alami gitu ya kak Iya, seperti itu Karena hakikatnya kita bersastra Menulis sebuah karya sastra itu adalah Menumpahkan apa yang ada dalam diri kita Sehingga bisa berbentuk tulisan Dan terus bisa terdokumentasi, dibaca, dinikmati setiap orang Tujuannya kan itu Oke Terus kalau misalkan kayak lagu-lagunya kakak gitu kak Itu disegmentasiin gak sih kak? Itu maksudnya, oh ini bakalan didengarkan sama anak muda gitu Atau orang tua Iya sebenarnya karena saya juga anak muda ya Sebenarnya yang saya sampaikan itu sesuai pemikiran anak muda Walaupun pemikiran yang agak dalam Tapi namanya sebuah karya sastra Memang ada segmen Tapi segmen itu berbeda dengan segmen pasar Kalau segmen pasar mungkin bisa ditujukan khusus untuk Untuk pembeli di segmen ini Tapi kan ketika kita buat segmen Salah satu segmen produk kita Tapi ada orang di luar segmen mau beli kan kita gak bisa larang juga Seperti itu kan Nah tapi kan segmen marketing jauh lebih rinci Kalau saya memang segmen saya memang Sesuai pemikiran saya mungkin milenial akan lebih cocok Tapi dalam kenyataannya Orang-orang tua yang justru banyak lebih merespon Positif Lebih banyak mendengar Mungkin karena memang seleranya hari ini memang Anak milenial Belum banyak menyukai musik-musik daerah Tapi kita akan terus coba Bagaimana ini tetap lestari Terus kalau misalkan Tribuners pengen lihat gitu kak Hasil-hasil karyanya karya ini bisa dilihat di mana kak? Saya upload di beberapa akun media sosial saya Salah satunya bisa di Youtube saya Itu Nayak Cawa TV Nahe Chat TV Beberapa channel Youtube juga banyak yang nge-repost saya Bagi yang saya izinkan mereka repost Tapi bagi yang tidak saya izinkan Ada juga yang masih diam-diam repost Nah bisa dilihat di Nayak Cawa TV Resminya Disitu bisa dinikmati Lagu saya yang sederhana apa adanya Tapi insya Allah bisa buat nemenin tidur lah Oke siap Nah dari sekian banyak karya-karya yang udah dihasilkan sama kak Ray gitu kak Apa sih yang Yang paling kak Ray itu Ah pokoknya ini ciri khas nih Kalau misalkan di setiap lagunya kak Ray itu Pasti ada ciri khas itu Ciri khasnya itu selalu ada pesan moral Seperti itu Karena begini Kalau kita baca buku The New Science Yang ditulis Viko tahun 17 Di abad 18 lah buku itu 17 sekian gitu kan Pada dasarnya manusia itu awalnya Menyampaikan value itu dengan sebuah karya sastra Jadi karya sastra dibuat itu untuk menyampaikan value pada awalnya Walaupun hari ini banyak karya sastra dibuat itu hanya untuk mencari uang Karya sastra itu mungkin dibuat hanya untuk curhat Seperti itu kan Tidak ada moral message Walaupun pasti ada moral message Tapi tidak Tidak Apa itu disampaikan secara Lugas di sana Walaupun tidak lugas 100% Tapi Banyak karya sastra hanya curhat-curhat begitu saja Saya mencoba mengembalikan hakikat itu Bahwasannya karya sastra itu harus mengandung moral message Value disitu Karena saya selalu sampaikan value disitu Walaupun value-nya beragam Sesuai dengan lagunya Tentang agama Tentang budaya Tentang pendidikan dan sebagainya Tapi selalu ada value disitu Saya rasa itu harus ada Karya itu kan sebagai musisi gitu ya kak Bisa disebut sebagai musisi atau gitaris atau gimana nih kak? Kita nyebutnya enaknya Sebenarnya kedua istilahnya Kedua gelar musisi gitaris itu terlalu berat untuk saya ya Satu Saya itu bukan seorang gitaris Saya hanya bisa bermain gitar Tapi saya bukan seorang gitaris Karena seorang gitaris itu kan Dari dua morphem Sorry dari dua Bentukan kata? Sorry dua Morphem ya Morphem Oh bukan gitar itu juga dari dua Ya morphem gitar dan morphem east Morphem east dalam bahasa Inggris itu Berarti orang yang sangat menjiwai Makanya Ada istilah Orang itu ekstremist Ya kan? Ada istilah mereka Apa itu? Idealist Pancasilais Itu berarti orang yang sangat mendalami itu Sosialist Liberalist Gitu kan? Kapitalist Nah orang yang gitaris Itu harusnya orang yang memang mendalami Terjun di bidang itu ya Terjun di bidang gitar itu Sudah hidup bersama gitar Itu yang seharusnya sebenarnya Bagaimana gitaris-gitaris di luar negeri itu Sebenarnya seperti itu Band-band besar itu Mereka memang mendedikasikan hidupnya itu Bersama gitar Saya bukan orang yang seperti itu Terjun di bidang gitaris Musisi Musician ya Nah kalau musician Agak sedikit ringan Karena Arti Morphem Ian itu sendiri Tidak seberat ist Tapi orang yang berkecimpung saja Makanya politisian Bukan politis Seperti itu Nah jadi Tribulus jangan heran ya Karena Karena itu Bisa ngerti banget soal itu Karena beliau juga Sebagai S2 Gitu kan Masiswa S2 Nah kurang lebih Kurang lebih memang Kalau musician Berarti orang yang berkecimpung Soal musik Nah saya berkecimpung Soal musik Walaupun sedikit Jadi Tapi tetap saya merasa Berat musisi Anggap saja saya apa ya Apa Penyanyi lah mungkin ya Karena penyanyi kan Penyanyi dalam bahasa Indonesia Kan gak ada Tuntutan harus bagus Penyanyi yang kebetulan Bisa main musik Gitu Agak panjang ya Kan karya juga Emang udah bisa main Art musik gitu Karena keberatan gak sih Kalau misalkan Tribulus tuh pengen liat gitu Karya tuh main Gitar klasik lambung Itu kayak gimana Boleh Tapi jangan panjang-panjang ya Oke siap Indinya mahal Oke Thank you Saya langsung main sekarang ya Boleh-boleh Ini judulnya apa kak? Ini judulnya Pisaan Nabi Pisaan Nabi itu artinya Kurang lebih kisah tentang Nabi Ketikannya Keroncong Pandan Oke Salam Tadi Segala Salam Tadi Segala Mahabda Barat Salah Mahabda Barat Salah Ikan numpang nyerita Segala Sudir Ikan numpang nyerita Segala Sudir Saya langsung masuk Jadi terakhir ya Oke boleh Sampai ya Aga mati Sampai ya Aga mati Bagun di Joko Malai Pawang Malai Mabing Se Tid Kalimat hai 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 nanti kalau mau lengkapnya bisa lihat langsung di Naya Cawad TV oke nah itu tadi hasil wawancara kita dengan karey terima kasih banyak karey sukses terus gimana kak buat pemirsa juga terus kita pertahankan jati diri kita siap nah itu tadi tribuners hasil wawancara kita dengan karey terima kasih banyak buat kakak dan juga buat tribuners kalian jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa juga untuk komen dan subscribe ya bye bye